Intro Saya mohon Bapak Bupati untuk bisa memberikan honorapel yang tertunda untuk dua orang per posyandu secara simbolis kepada 1.162 kader posyandu di wilayah 2 yakni dari kecamatan Cugenang, Cikalong, Kulon, Sukaresmi, Cipanas, dan Pacet kurang lebih sebesar 940 juta rupiah Ungkap Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Haji Himam Haris dalam acara jambore kader posyandu di wilayah 2 di Taman Bunga Nusantara Jalan Mariwati KM 7 Desa Kaungluwuk, Kecamatan Tukaresmi, Cianjur, Rabu 11 Desember 2019 Kegiatan ini pula merupakan ajang silaturahmi bersama Bupati Cianjur dengan jambore yang diisi lomba kreasi seni dari setiap kecamatan yang berada di wilayah 2 Kabupaten Cianjur Dari hasil kreasinya tersebut akan dinilai dan diberikan hadiah Setelah itu mudah-mudahan juara pertama nanti akan diadu lombakan lagi di tingkat Kabupaten Cianjur Terjadi harapan bangsa Arya di rumah saja Rukunlah saja Rumah takdeh dan dosa Dalam sambutannya, PLT Bupati Haji Herman Suherman menyampaikan bahwa kegiatan ini dinilai sangat penting untuk dilaksanakan selain memberikan pencerahan dan juga bernilai edukatif dan memenuhi unsur rekreatif karena berbentuk jambore yang didalamnya identik dengan kegembiraan dan keceriaan Ibu-ibu kader posyandu adalah pejuang terdepan dalam upaya mewujudkan kesehatan masyarakat yang dimulai dari keluarga yang memiliki ibu hamil ibu yang memiliki balita dan juga balita itu sendiri jadikan ajang jambore ini sebagai sebuah wahana selaturahmi dan perbanyak pertemanan selain itu jadikan jambore ini sebagai sebuah arena pembelajaran Keluarga berencana So Theo Film Sekarang Jambore Jangan lupa subscribe jadikan jambore iniMyWork jadikan jambore ini Jangan lupa like and share Oh pursuing What You're willing Jangan lupa like and share рабkan SD KIRG